Kajir New York Kajir New York Christian Community Connect adalah Little Indonesia Di dalam IG Live kali ini nanti kita juga akan bergabung dengan Bapak Scott Markus Sekretaris dari ICC Kita akan cek dulu Apakah Pak Scott dan Ibu Raude sudah berada di sini Saya sudah lihat Pak Scott Pak Scott, tinggal tunggu Ibu Raude Kita akan dengar langsung mengenai ICC dan Little Indonesia lebih lanjut Langsung dari Ibu Raude dan Pak Scott Markus Sebagai informasi jumlah WNI yang tinggal di New Hampshire Menurut catatan kami ada di sekitar angka 1.500an Dan mungkin diaspora Indonesianya juga dalam kisaran yang sama Kami lagi berkoneksi dengan Pak Scott Dan kemudian kami juga masih menunggu Ibu Raude untuk bergabung Untuk Bapak, Ibu atau teman-teman yang mempunyai pertanyaan mengenai ICC maupun Little Indonesia Nantinya bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat Supaya nanti bisa saya sampaikan juga kepada teman-teman Ini lagi bencoba Halo Ibu Halo Pak Bayu Scott Mark juga sedang mencoba bergabung Kita coba cek apakah kita bisa bertiga Sehat Bu, di sana Bu? Ini posisi di Dover? Di Dover Pak, di Dover sekarang Ya, sehat Ini saya masih waiting for Scott Mark just to join Kemudian belia bisa bergabung dengan kita pada malam hari ini Gimana Bu di sana COVID-19? Udah turun ya Bu atau gimana? Udah menurun jauh Pak Udah menurun jauh Ya, bersyukur Semuanya membalik Masih berjalan? Bagaimana? Vaksinasi? Vaksinasi buat orang Indonesia juga udah lancar di sini Sangat lanjut Mungkin kalau data dari minggu lalu Sudah sekitar 600-an orang warga Indonesia yang sudah mendapatkan Oh, oke Yang sudah mendapatkan Jadi ya Bersyukur semuanya berjalan dengan lancar Ini ada tulisan Scott Markos is unable to join Mungkin Pak Scott You have to update your IG Pak Because sometimes We cannot connect Because your IG is outdated Kita bisa lanjutkan Bu Sambil menunggu Pak Markus bergabung Sambilan Bagaimana? Ibu merupakan presiden dari ICC Bu ya Dari Paret 2017 Yang saya lihat di Apa namanya Linklin ya Bagaimana Ibu bisa diceritakan sedikit mengenai terbentuknya ICC dan apa yang diharapkan dari ICC tersebut ICC memang kita mulai Maret 2017 Tapi memang sebelumnya itu Pak Bayu kalau boleh cerita Di sini tuh Kita juga udah cukup banyak ya Orang Indonesia yang tinggal di New Hampshire Dan sekitar Mungkin banyak yang di atas 10 tahun Ataupun ada yang 20 tahun Jadi memang kita juga Sementara While we were here Kita rayakan ya Celebrate the Indonesian culture Melalui event-event Dan sebelumnya itu memang kita Buat Fair Indonesian Fair Indonesian Festival Yang mungkin kecil-kecilan Dan di saat itu Kita itu belum Belum terbentuk Sebagai organisasi Jadi memang masih All volunteers Yang di handpick Dan Kota juga kan ya Kita We're very grateful Karena kota juga kan Sangat mensupport Very welcoming Dan sampai ke Poin yang dimana Kayaknya ini udah Very Very demanding Dan memang sangat Dibutuhkan sekali To the point That fair yang dari Kecil-kecilan Cuma di sidewalk Gitu ya Pak ya Cuma di sidewalk Itu bisa jadi Satu festival Yang seperti 2019 kemarin ya Yang tahun ketujuh Sekitar 4 ribuan orang Yang hadir It's growing We've been active I think Since 2014 Sekitar 2014 Sampai ke poin Tahun 2017 Kita decided Kayaknya ini udah harus Dibentuk non-profit Oke baik Ini Pak Squad lagi Mencoba bergabung lagi Saya coba Ini dulu Accept dulu ya Sebentar Waiting lagi Untuk Squad Marcus Ini juga ada Barusan ada Chat dari Pak Kwanjen Pak Arifi Saiman Salam sehat Buat Bu Raude Maju terus Little Indonesia Dan sukses terus Halo Pak Arifi Terima kasih Salam sehat Pak Kwanjen Salam Mama Ibu Terima kasih We can't wait To see you here juga Ya disini sudah bergabung Dengan Pak Squad Marcus How are you sir? I'm good Thank you How are you? Apa kabar? Baik-baik-baik How's your Indonesian? Bahasa Indonesia Saya belum bagus You were right I had to update My Instagram Yeah Sometimes you have to do that So we can Make a IG Life together Yeah Tadi saya bicara Dengan Pak Dengan Bu Raude Mengenai Little Indonesia Saya cuma ingin tahu Sudah berapa orang Indonesia sekarang Dan Apa namanya Proyek ini Tujuannya Lebih kemana Bu ya? Buat Little Indonesia Pak Bayu? Ya Little Indonesia itu Is a long term vision Pak Jadi waktu kita Buat ICC itu Juga kita buat Short term goal And long term goals Dan berharapnya itu Di tahun yang kelima Tahun pertama Sampai tahun kelima Mungkin kita lebih Bangun The team ya Having a very good Foundation for the team And maybe Hopefully By the fifth year Kita bisa melakukan sesuatu Dan mulanya itu Mungkin Lebih kayak Membangun Satu distrik Little Indonesia distrik Because of the Indonesian people Indonesian community Here kan growing ya Pak Ya sangat bertumbuh Berkembang Banyak disini juga Jadi Dari Kalau bisa dibilang 20 berapa tahun lalu 23 tahun lalu Waktu saya sini Mungkin Not even 50 people Dan sekarang Kita mungkin Close to 4,000 Or so Yang ada Indonesia Atau Tersiaspora Indonesia 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 Ya Jadi memang It's growing It's growing Kita mengambil data itu Mungkin sekitar 2 tahun yang lalu But I'm sure It's growing Dan mereka ngerasa Ini Udah second home Kali ya Pak ya Maybe they feel like Second home I think Scott Marcus His wife Is Indonesian So Right Oh ya He's presiden Indonesia Thank you Can you describe a bit Pak Marcus Pasquat About Little Indonesia And then The background Of The Forming Of it And Oh sure The Purpose Of it Yeah Okay So the Little Indonesia Is a concept Kind of like A little Italy Or a Chinatown Okay So we're Starting At the very Beginning With our Office and Cultural Center Which will have Exhibition space And it will have Functions But eventually It will be An entire Neighborhood Where there Will be Signage There will be Indonesian cultural Offerings such as Restaurants There will be our Cultural Center There will be Travel information And it will also Be used To help facilitate Trade Between Companies in Indonesia And companies In New Hampshire Area And so we'll be Able to do Introductions back And forth And eventually We hope for it Also to be A seed For other Little Indonesians To form In Los Angeles And maybe Elmhurst Philadelphia Edison Metacheneria Okay Saya ada gambar Mono Little Indonesia Ini Yang saya ambil Dari Your website Indonesian Connect Nanti bentuknya Seperti ini ya Ya Konsep Ya Konsep Gate-nya ya Pak ya Oh iya Betul Jadi Konsep Jadi Little Indonesia Itu kan Highlight-nya itu Ada empat ya Pak ya Jadi memang Not only the community Or the culture Tapi itu meng-highlight Ya Perdagangan Right Jadi kayak Trade Tourism Investment And services Gitu Jadi memang Empat hal itu Yang memang kita Mau highlight Other than Kita highlighting The culture Or the community Nah Dari Konsep LE ini Sebenarnya Ini kita memang Mau physical Structure ya Form In a form Jadi memang Ada satu Distrik Dan kita Mau feature Sama seperti Chinatown ya Pak Kalau kita datang ke Chinatown Kita lihat Warcoming Gate-nya kan ya Ada Warcoming Gate-nya Ada Ada store business Ada restoran Dan ada juga Komunitas yang tinggal Di situ mungkin Jadi Konsepnya sama Seperti itu Cuma buat kita Itu khususkan Untuk Indonesia Jadi Konsep pertama itu Memang kita fokuskan Urban Park So It's more Fokus On the Urban Park Dan itu Ada beberapa Elemen Yang memang Kita incorporated Into one Concept Jadi konsep Pertama itu Ada welcoming Gate Sebenarnya kita Ada dua Approaches Jadi yang satu Adalah modern Itu bisa ada Mural gitu ya Ataupun batik Yang mungkin Kita bisa highlight The different Apa ya Tradition Or the different Culture Dari Indonesia Sendiri Gitu kan Apakah itu Dari provinsi Sulawesi Sulawesi Utara Atau Maluku Ataupun Papua Kita bisa bergantian Di situ Jadi memang Kita bisa showcase Apa ya Indonesia lebih lagi Kalau memang Dananya itu Memungkinkan Ya It will be nice Kalau kita bikin itu Satu digital mungkin ya Jadi lebih Easier access Dan juga lebih Mungkin lebih modern Tapi in this case Kita lebih fokus ke Yang Gate Yang Pak Bayu Ya Ini ya Ya Betul ya Harapannya seperti itu ya Pak ya Semoga Kalau sampai di sana Kita mungkin Sebelum itu Sebelum buat yang besar Kita mungkin bisa mulai Yang kecil dulu The mini gate But we'll see how How it goes With our seed funding Then we'll go Yeah I guess Ini Have you approached Any province In Indonesia About this Project And then how Do they respond About it And One question again About How Apakah ada kendala Mengenai hal ini Atau Password juga boleh Jawab So Oh go ahead Scott We approached A province of Papua And They're extremely Interested And That's part Of the reason That we're Going with A digital Sign approach Is As other Provinces Want to Come on We can Have it Rotate around And we can Show off Different Provinces And Different Days And weeks And so We can show Like Papuan culture And art And batik One week And then switch Based on the Desires of other Provinces For another week Oh okay Nice Yeah I think Kita juga Other than Papua I think we Just had a Zoom meeting With the Dinas Pariwisata Maluku Pak And we have Presented to them Bagaimana Sebenarnya Kita bisa Membawa Maluku Ke Little Indonesia Jadi seperti itu Ya Pak Karena Kalau orang datang Kesini kan Orang tuh Maunya melihat Mungkin They can learn About Indonesia Right They can fall in love Not just about the food That they can get The experience From the festivals Atau pasar Atau marketplace Tapi Dengan datangnya Ke Little Indonesia Mungkin ada Exhibisi Rencananya kan Ada Exhibisi Ada Park signages Jadi di saat orang Mungkin non-Indonesian Datang Mereka bisa Ya Learn more About the different Island The different tradition And the different culture Di Indonesia Secara keseluruhan Mungkin Seperti itu Kali Untuk targetnya Kapan Pas Atau Bu Rode The target Untuk implement This Little Indonesia And then Apakah ada Obstacles Karena COVID-19 Untuk Yang harusnya Mungkin Sudah bisa jalan Lama Tapi kemudian Jadi pelan Karena COVID-19 You want to share About the COVID part Scott Okay So the biggest Obstacle with COVID Is that we haven't been able To run our Regular events And so We run A large Indonesian Festival Every year That Last time We ran it Had 4,000 people And We weren't able To run it Last summer We're Hoping Very much That we can run It this summer It's usually In the first week Of September But we have A number Of other Live events That we haven't Been able To run For a year And so That's Impacted Getting our Message out Somewhat And doing Fundraising It's a little bit Delaying On our part Because we also Have the Little Indonesia Commission Which is Directly Langsung Di kantor Wali kota Summersworth And because Of COVID We were Unable To meet So Dari Tim kami ICC Ini Menjadi Salah Satu Apa Ya We take The time We take This opportunity Untuk bisa Kita fokus Memperkuat Lagi Konsep Ini Sehingga Sekarang Dari Initial Concept As of This month We have Gone to The Phase One Which is Phase One Itu Lebih Pinning The Location Securing A Physical Location Buat Little Indonesia So We start Mall Dan Kita Mendapatkan Satu Gedung Dan Gedung Ini Memang I think It's 2100 Square Feet Right Itu Cukup Ya Cukup Buat Kita Untuk Bisa Melakukan Events Bukan Hanya Indoor Atau Outdoor Tapi Indoor Juga Dan Banyak Ruangan Yang Kita Buat Dengan Program Program Yang Bisa Kita Lakukan Di Sana Jadi It's Gonna Be A Mini Version Ya Pak Ya Ke Of Of Little Indonesia Sampai Kita Mungkin Kalau Sampai Dananya Pas Kita Siap Langsung Buat Masuk Ke Fase Kedua Dan Fase Kedua Itu Kita Lebih Fokuskan Untuk Purchasing The One of The Building Yang Kita Sudah Interested Yang Dan Itu Juga Masih Kepunyaan Kota Dan Disitulah Kita Mungkin Bisa Digali Lagi Lebih Lagi Partnership Dengan Kota Seperti Apa Jadi Dengan City Of Summer Sweat Karena Mereka Punya They Own This The Building Dan Mungkin Juga By Fase Dua Kita Bisa Create The Welcoming Gate Karena Memang Pak Mayor Sangat Suka Sekali Dan Udah Gak Sabar Untuk Welcoming Gate Itu Ada Karena Itu Seperti Iconic One Of The Place Kita Highlight The Destination Dan Mungkin Di Fase Ketiga Kita Bisa Create The Whole Concept Of The Urban Park Semoga By Then Kita Bisa Dapat Tempat Yang Terbaik Karena Memang Kan Ini Market Nya Lagi Cepet Ya Pak Ya Betul Cepet Sual Apalagi Di Summer So Jadi Kita Playing Around With The Time With The Market Right Now Dan Hopefully Diusahakan Memang Impiannya Adalah Untuk Bisa At Least Dapat The Gate Ataupun Park Itu Ataupun Indonesian Cultural Center Ini Ya Itu The Real One The Permanent One Itu Mungkin By End Of Next Year Tapi Again Kita Lagi Berharap Karena Kalau Dapat Juga Perlu Renovasi Apa Ya Perlu Makan Waktu Lagi Jadi Berharap Mungkin Dalam Di Tempat Yang Baru Ini Kita Mungkin Staying Sekitar Satu Atau Dua Tahun Sambil Kita Mencari Tempat Yang Permanen Yang Pas Sekarang Akan Sewa Dulu Kemudian Pindah Ke yang Permanen Betul Jadi Harus Dipromosi Dulu Programnya Biar Banyak Orang Bisa Bisa Tahu Lagi Proyek Later Indonesia Ini Apa Karena Visi Besarnya Itu Untuk Building The Community Membangun Komunitas Itu Mungkin Buat Lokal Tapi Visi Besarnya Untuk Enhance Relations And Partnership Between Indonesia And US Jadi Memang Ada Visi Yang Memang Specifically Comprehensive Untuk Lokal Tapi Juga Ada Yang Untuk Antar Negara Jadi Memang Ini Agak Besar Dan Kita We Take This As a Challenge Dan Kita Very Excited Harapannya Biar Semua Komunitas Indonesia Ngambil Bagian Dalam Hal Ini Dan Ikut Bangga Dalam Ini Yang pertama Di Dunia Loh Pak Bukan Di Amerika Tapi Pertama Di Dunia Seperti Little Little Chinatown Betul Dan Kalau Pertamanya Itu Boleh Ada Di Somersfield I Think It's Gonna Be Very Great Even For Somersfield Sendiri Ini Adalah Nilai Tambah Mungkin Membuat Satu Destinasi Di Kota Somersfield Sebenarnya Kota Yang Paling Kecil Tapi Semoga Bisa Berjalan Lancar Dan Bisa Ada By Next Year Oke Makasih Bu Bentar Saya Cek dulu Apakah Teman Kalau Ada Bapak Ibu Atau Teman Lain Yang Mau Mengajukan Pertanyaan Kepada Pasco Ataupun Kepada Ibu Rode Kami Kami Persilahkan Juga Untuk Bergabung Lagi Di Kolom Chat Saya Mau Bicara Sedikit Bu Mengenai Little Indonesia Seed Funding Campaign Yang Ini Jadi Ada Seed Funding Campaign Untuk Little Indonesia Live From March 26 Sampai Dengan April 23 Scott Can you Tell Something About It Oh Yes So We're Running The Seed Campaign To Collect Some Startup Money For The Very Beginning Of Little Indonesia Our First Version And Then As Radha Mentioned In One To Two Years For Doing The Complete Vision Of The Entire Neighborhood And So We Have Several Levels And In Exchange For People That Want To Partner With Us And Donate We'll Have Them Featured On Our Digital Donor Wall We'll Be Mentioning Them In Our Social Media And We're Looking Forward To Working Together With People In The Community That Want To Help Support This Vision Okay 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 Ini Ada Presidents Club Ada Founders Club Kemudian Friends Of Li Club Gitu Ibu Ibu Bisa Sampai Benefit Dan Why You have To Support The Little Indonesia Ibu Tentat Sejarah Sejarah Of Little Indonesia Dan Kenapa hanya satu bulan, ya again karena kita memang fokusin untuk satu bulan ini to see people atau businesses, corporations here ataupun in Indonesia ataupun even small businesses or Indonesian businesses yang ada di Amerika gitu ya, to really look at the vision of this little Indonesia it's not just about a project or it's not just about a one time event, tapi ini jangka panjang gitu ya membangun satu distrik, Pak membangun satu komunitas so, dari satu bulan ini memang kita fokusin untuk sharing the vision lagi kepada semua, dan ya bersyukur ada beberapa dan banyak juga yang memang support, dan benefitnya mungkin kita for this one month, kita fokusin seperti yang ada di flyer ya Pak ya seperti Pak Scott, I think mentioned ada donor wall, baik itu di onsite, di physical lokasi kita, ataupun on our website jadi website donor wall juga ada bisa mendapatkan benefitnya dengan digital marketing kita e-newsletter, ataupun social media tapi memang the President's Club itu memang it's the big package ya Pak ya it's the big package untuk apa mungkin small businesses ataupun individu yang mau logo atau bisnisnya being featured nah, kalau dilihat dari elemen-elemen pariwisata ya elemen tourism ya Pak ya dari konsepnya Little Indonesia itu kan ada park signages ada a lot of different things yang kita bisa showcase nah, kalau kita mau bangun itu di di outside outdoornya di bagian luarnya ya, kita bisa focusing to feature their their names or their logos the businesses ataupun individu jadi baik inside indoor ataupun online itu ada dan ya tentunya karena ini proyek pertama di dunia mendapatkan global spotlight the global spotlight the media exposure there's a lot of things Pak yang kita bisa bisa kasih tapi ya the donor wall baik itu online ataupun on-site itu sebenarnya bisa selamanya ya karena once we get the new permanent the permanent building itu akan kami taruh juga di sana so I think apa keuntungannya untuk seed funding ini ya kita rencana akan buka May 15 Pak ribbon cutting kita oh May 15 rencananya untuk buka ke public dan doing ribbon cutting itu May 15 ribbon cutting on the 15th of May yes 15th ya 15th of May dan rencananya kita juga akan mengundang of course the Indonesian government representative yang ada di Amerika baik AJRI ataupun pihak kedutaan Indonesia yang ada di DC dan juga local government dari wali kota sampai state senator ataupun US senator dan kongres so ya karena mereka ini sangat meng-support kami juga dan sangat meng-support overflowing ya supportnya dari state of New Hampshire jadi kita mau juga persiapkan yang terbaik dan saya percaya di saat kita opening this ribbon cutting kita bisa juga feature the donor wall so that everybody can really appreciate bahwa LI ini bisa dimulai oleh supportnya all of our friends jadi ada presiden ataupun ada founders club yaitu pendiri ya membantu kami memulai memulai satu big project dan juga friends of LI jadi memang ada larger scope ada juga smaller scope jadi yang friendsnya itu mungkin lebih ke seratus tidak salah dua setengah lima ratus dan seribu ya dan bisa mendapatkan benefit yang hampir sama juga dengan itu makasih Ibu satu lagi diandangnya itu saya lihat ada cultural center location ada business storefront ada juga innovation park atau innovation garden what's your vision gitu and apa namanya apakah sudah ada yang tertarik untuk mengisi ataupun design the garden atau apa namanya mengisi the business storefront ya kalau jadi elemen itu yang sebenarnya yang sedang kita tawarkan kalau mau bisnis kan kita mempunyai event-event juga sebelum in the past all the marketplace kita bisa melihat bahwa itu very high demand dan bisa membantu juga small businesses ataupun Indonesian business yang ada di sini kalau setiap besar atau festival kan kita banyak nih ya Pak dari vendor-vendor Indonesia yang sebenarnya mungkin berbisnisnya jalannya melalui acara event gitu ya dan kalau memang ada opportunity again kembali lagi visinya ICC adalah menjadi jembatan menjadi jembatan buat Indonesian culture dengan komunitas yang ada so saya percaya dengan ada ICC dan juga ada Little Indonesia ini kita bisa menjembatani hal-hal seperti itu sehingga it's gonna be a lot of easier for them to open up business here dan mereka kita punya masa juga di sini ya ada komunitasnya di sini dan because kita juga mempromosi Indonesia bukan hanya di between Indonesian tapi juga keluar externally maka banyak juga pemerintah or even local community yang benar-benar mau very interesting gitu interested to Indonesian culture jadi saya percaya dengan adanya business dengan adanya elemen-elemen tourism ini itu bisa ya membangun komunitas dan bisa membenefitkan the whole community bukan hanya Indonesia tapi the whole community dan kalau mau dibilang apakah ada interestnya ya sebenarnya kalau kita tawarkan kepada vendors juga pasti banyak ya Pak ya kalau mereka datang jauh-jauh dari DC ataupun dari Vila gitu ya atau dari New York itu karena mereka tahu kalau jualan di sini laku Pak tapi memang harapannya adalah bukan hanya kita meng-encourage atau empower the community the local community untuk yuk start business di sini yuk gitu ya ada ada insentif-insentif yang bisa mereka benefit melalui proyek ini kan tapi kita harapan juga bisa ada branching out atau enggak relocate dari other state gitu dari other state untuk oh maybe saya bisa relocate ataupun bisa opening another branch gitu di New Hampshire gitu dan dan kita mau showcase bahwa marketnya juga tinggi di sini Pak gitu orang kalau bisa balik ke sini sebasar tiap bulan berarti mereka tahu nih di sini kalau jualan laku terus kalau untung ya betul nah tentunya ya dengan dengan ICC dengan kita membantu mempromosi keluar kita membantu promosi small businesses I think there's gonna be a lot of interest in here dan ya kita juga mau open up those classes ya untuk orang-orang juga mungkin yang tadinya hanya catering bisa masuk ke level yang baru dan mungkin start a business di Little Indonesia itu kalau bisnis ya Pak ya kalau Indonesian Cultural Center itu kan lebih ke kebudayaan ya Pak ya jadi mungkin lebih ke exhibition mungkin apakah itu rempah-rempah apakah itu ada tema coffee 6 bulan atau 3 gitu ya Bu iya jadi kita itu bisa ya itu tergantung dari bisnis partnershipnya ataupun interestnya mereka apakah itu mau dilakukan dalam 1 bulan 3 bulan 6 bulan ataupun memang 1 tahun partnership ya Pak ya tapi kalau exhibition kita bisa feature ya seperti yang saya bilang tadi ada banyak bukan hanya dari batik mungkin batik workshop coffee food or even products gitu UMKM dari Indonesia jadi memang kita mau increase juga ya intinya kan untuk meng-highlight Indonesia ya Pak ya secara seluruhnya gitu jadi memang semuanya satu paket bisa kita lakukan di sini gitu ya I have one question for you Pak Scott how do local governments how do they support the Little Indonesia and how's the media or even the governor does the governor know about this Little Indonesia and how do they support it so for local governments we have full support of the mayor the city council and several members of city government they're all behind it because Summersworth itself is 25% Indonesian and it would bring new economic vitality and tourists into the area so they have been very supportive they have worked together with us and we also have support at the federal level from our Senator Jean Jaheen and from Congressman Chris Pappas as far as the governor I'm going to give that question to Rauda because I'm not actually sure yeah I think the governor what happened was that we invited the governor to the Indonesian festival yang ketujuh waktu tahun 2019 so disitu memang sempat kita present to him that the festival yang kita rencanakan waktu itu mau buat itu sebenarnya di lokasi yang a potential location for Little Indonesia so kita belum as of right now kita belum presented to the governor but I think he is well aware of the whole project or the whole Indonesian community movement yang ada di New Hampshire tapi yang pasti intinya the mayor local governments dan the city mereka sudah paham ya mereka sudah tahu mengenai ya betul baik mungkin segitu saja Ibu Rauda Pak Scott Benikian Bapak Ibu dan teman-teman semua di GELIF Kajir Menyapa episode kali ini kita sudah berdialog dengan Ibu Rauda dan Pak Markus mudah-mudah dengan adanya informasi ini Bapak dan Ibu dan teman-teman semua dapat mengetahui lebih banyak mengenai Indonesian Community Connect dan bagaimana membantu merealisasikan proyek Little Indonesia mungkin Rauda juga nantinya kalau ada orang Indonesia baru yang ke New Hampshire juga bisa connect ke Ibu Rauda ya dengan Pak Scott juga ya untuk follow Ibu Rauda Ibu Rauda ada di at raude rahel dan kemudian Indonesian Connect ada di ig at icc underscore Indonesian Connect Ibu ya dan website-nya ada di indonesianconnect.org nanti gue akan kami sampaikan di konten kami di Indonesia New York baik terima kasih Ibu Rauda Pak Scott atas waktu dan kehadirannya saya Herbayu konsulten kajian New York undur diri dari IG ini dan nantikan IG live kajian New York menyampaikan episode selanjutnya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Ibu Rauda thank you very much Scott terima kasih bye 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 Terima kasih.